Ya, Adwin tulis saja di sini 31 bulan 12 2021 Jadi ini nanti satu tahun ya teman-teman Sekarang 2021 dan besok 2022 Like, share, dan subscribe ya Tekan juga tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada Maman ADJ Channel Tobus Kali ini Adwin akan kembali membuat pupuk Dan akan share ke teman-teman semua Dari batu dan bahan-bahan organik lainnya Jadi nanti kita akan buat istana mikrofon Dan mikrobanya ya Mohon maaf ya, bukan membuat mikrofon Tapi kita akan mengumpulkan beberapa mikrofon Terutama dari rizobium ya teman-teman Jadi kita akan membuat pupuk Nah seperti ini Ini adalah sumber pospat yang akan kita buat untuk Mengumpulkan koloni-koloni bakteri dari rizobium Oke teman-teman Untuk bahannya dan perlengkapannya sudah cukup semua Ini adalah batu Dan ini untuk menghaluskan batu Dan ada tomat, ada akar putrimalu Nah dimana akar putrimalu ini kaya dengan pospat ya Di akarnya terlihat ada bintil-bintil seperti ini Dan ini bagus untuk dibuat pupuk Dan itu adalah bonggol pisang raja Bonggol pisang raja juga kaya dengan sumber pospat ya teman-teman Dan itu juga ada akar serai Akar serai ini kalau misalkan teman-teman Tidak ada akar serai di rumah di sekeliling Di tempat teman-teman semua Bisa menggunakan akar bambu ya teman-teman Ini hanya untuk melengkapi saja Bakteri rizobium yang akan kita koloni di tempat fermentasi Oke teman-teman Untuk mikroba yang akan kita gunakan Admin akan menggunakan mikroba nitrobakter Dan teman-teman bisa menggunakan mol atau M4 ya teman-teman Kalau misalkan tidak ada mikroba yang seperti ini Dan itu adalah bacamaan yang mana Itu untuk merendam batu nanti setelah dipanaskan Itu terbuat dari bahan organik yang asam ya Seperti GA3 ya teman-teman Dan ini terbuat juga dari daun asam ya Daun dan buah asam Oke Sekarang kita mulai pembuatan pupuk MKP Super ya Atau pospat super dan juga kalium ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk selanjutnya Kita siapkan bacemannya Ukurannya 1 banding 3 ya teman-teman 1 Ini yang 3 bagiannya Kita gunakan air hujan ya teman-teman ya Hindari penggunaan air PDAM Atau air yang mengandung bahan kaporit ya teman-teman Kita gunakan 3 gayung ya Satu Dua Tiga Ya kita tinggal proses memanaskan batu Bacamanya kita simpan disini ya teman-teman Supaya lebih dekat ya disini Kita tinggal proses penyangrayan batu ya teman-teman Tiga CEOs Tiga Terima kasih telah menonton Oke teman-teman sekarang batunya sudah mulai matang Sudah terlihat Ada warna hitam ya Itu ciri-ciri batu yang matang yang sudah bisa kita Taruh ke sana ya teman-teman Oh ya teman-teman untuk cairan yang ini Teman-teman bisa gunakan bahan lain ya teman-teman Seperti cuka atau air aki ya teman-teman Terima kasih telah menonton Betuknya seperti ini ya Kita tinggal Menunggu sampai Asam batu ini dingin ya teman-teman Untuk kita proses Di proses berikutnya Dicampurkan bersama bahan organik lainnya Ya seperti itu ya teman-teman Kita tinggal tunggu sampai Dingin Oke teman-teman sekarang Asam batunya sudah Jadi ya Sudah dingin Sebetulnya Ini pupuk sudah jadi Ini sudah jadi pupuk pospat Dan sudah bisa di aplikasikan Baik disemprot ataupun Dikocorkan di sekitar perakaran ya teman-teman Untuk dosisnya Gunakan setengah gelas Sampai satu gelas Per sepuluh liter air Atau kalau menggunakan tanki Itu pasnya Satu gelas per tanki ya teman-teman Jangan lupa Kalau misalkan teman-teman Mau langsung Mengaplikasikan Pupuk pospat ini Saring terlebih dahulu Menggunakan saringan yang Sehalus mungkin ya teman-teman Oke Kenapa Admin Akan mencampurkan Bahan organik Jawabannya Cuma Satu ya teman-teman Admin pengen Pupuk yang kita buat ini Menjadi pupuk super ya Yang mana Kandungan dari unsur hara pospat Itu akan berubah menjadi Ortopospat di tanah Nah Untuk Memproses Dari pospat menjadi Ortopospat Kita Memerlukan bantuan Mikroorganisme Atau mikroba ya teman-teman Nah nanti Setelah Proses fermentasi Di sana Kita akan memperoleh Koloni-koloni Mikroba Dari Akar Putri Malu ini Akar rumput teki Akar serai Dan akar bonggol pisang Juga mikroba yang ada di sini Untuk Memproses Pupuk pospat Menjadi Ortopospat Yang Akan cepat Diserap Oleh Tanaman Oke teman-teman Kita langsung Ke proses Pembuatan pupuk Pospat super Berikutnya ya teman-teman Ya Untuk Memproses Permentasi Kunci dari proses Permentasi juga Harus ada Kalau bahasa Kitanya itu Makanan ya teman-teman Ada makanan Mikroba Nah Sebaiknya Makanan mikroba itu Menggunakan Tetes tebu Atau Gula merah Ya teman-teman Kalau tidak ada Gula putih juga Tidak masalah ya teman-teman Asal Mengandung Glukosa Atau Yang sifatnya Manis ya teman-teman Oke langkah pertama Admin akan Iris dulu Ini Bahasa kitanya Bahasa organiknya Ini molase ya teman-teman Bisa dicairkan juga Cuma Kali ini Admin akan Membuatnya Supaya simpel Kita gabungkan Saja disini Untuk Proses Permentasinya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Ya, gulanya sudah Kita tinggal Tumbuk akar-akaran Dan bahan organik lainnya Untuk Supaya lebih Cepat ya teman-teman Oke, ini akar Pisang Raja ya teman-teman Ini kaya dengan Pospat ya teman-teman Oh ya Untuk proses pembuatan Seperti ini Ini tidak dicuci juga Tidak masalah ya, justru kalau dicuci Khawatir mikrobannya akan Hilang ya teman-teman, akan berkurang Nah, jadi kita tidak Dianjurkan untuk mencuci Kita langsung saja Karena tujuan kita untuk Mencari atau memancing Koloni-koloni dari mikroba Yang ada di sekitar perakaran ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kita haluskan ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Sudah cukup Rasanya ya Sudah sepertinya Oke teman-teman Sudah Agak halus ya teman-teman Segini saja Lalu kita Tambahkan yang terakhir Yaitu Tomat Tomat Yang mana tomat ini Kaya dengan Unsur kalium Yang lebih aman ya teman-teman Dibanding Unsur kalium lainnya Misal Dari sabut kelapa ya Oke selain Dari tomat Teman-teman bisa juga Menggunakan kulit pisang Atau Kulit buah lainnya Yang Mudah lapuk ya teman-teman Misal kulit durian ya Kulit rambutan Bisa dimasukkan ke sini ya teman-teman Untuk menambah Unsur kaliumnya Menambah Sun ? Sun 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya seperti ini organiknya yang akan kita tambahkan dengan asam batu yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman sekarang kita tinggal masukkan asam batunya ke bahan organik POC pospat kita nanti. Terima kasih. Jangan lupa untuk asam batu itu sebaiknya disaring dulu ya teman-teman karena kalau tidak disaring nanti pospatnya kembali lagi ke batu ya. Jadi sebaiknya batu dan airnya dipisahkan saja ya teman-teman. Kita tinggal saring. Terima kasih. Oke teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman mau membuat di rumah ini bisa diulang-ulang ya teman-teman. Ini disangrai lagi dan dimasukkan lagi ke baceman seperti tadi sampai ini habis. Nah terakhir batu-batu ini bisa teman-teman campurkan dengan pupuk lainnya ya. Misalkan dengan kohe ayam untuk ditabur di perakaran ya teman-teman. Oke sekarang kita aduk. Oke teman-teman. Terakhir kita tinggal memasukkan mikroba. Oke teman-teman. Untuk mikroba ini teman-teman bisa ganti dengan yang lain ya. Misal teman-teman tidak punya mol sama sekali bisa dengan air cucian beras. Atau M4 atau M21 atau mikroba lainnya ya. Oh iya teman-teman bisa juga teman-teman menggunakan yoghurt ya atau susu yakul ya teman-teman. Karena susu yakul itu ada lactobacillusnya ya teman-teman. Ya. Teman-teman pupuk ini nantinya kalau sudah dipermentasi ini akan menjadi mol ya. Jadi maksudnya mol itu mikroorganisme lokal yang mana nanti ini berfungsi sebagai penyubur tanah atau penyubur tanaman juga sebagai dekomposer ya. Atau dekomposisi bahan organik. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya ini teman-teman punya mikroba ya. Kalau bahasa petaninya tuh mahluk halus ya. Oke. Selamat menikmati. Oke teman-teman sekarang kita tinggal proses fermentasi. Ini fungsinya untuk supaya gasnya tidak meledak ya. Ini untuk membuang gas. Kita isi air dulu. Ya sudah cukup ya. Ya sudah cukup ya. Oke teman-teman. Sekedar mengingatkan ya. Sebelum kita fermentasi admin ingatkan kembali. Nanti setelah pupuknya jadi. Kalau teman-teman mau aplikasi spray dosisnya 100 ml saja ya. Karena ini sudah penggabungan pupuk dari yang asam batu dengan yang mikroba atau pupuk hayati. Nah jadi kira-kira segini saja ya. Nanti untuk pertankinya. Kalau untuk kocor. Nanti teman-teman gunakan segini ya. Atau 200 ml. Kita tinggal masukkan ke dalam wadah ini. Oke. 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 selamat menikmati oke teman-teman sebaiknya tidak terlalu penuh ya ya segini saja selamat menikmati selamat menikmati tinggal kita hubungkan ya sebaiknya semakin lama semakin bagus ya teman-teman untuk mengetahui sudah sudah jadi atau belumnya bisa di cek nanti setelah 15 hari kalau sudah wangi tape itu sudah jadi ya artinya oke karena ini gasnya sudah dibuang kesini jadi kita tidak perlu tengok-tengok ya yang penting kita tulis saja disini tanggal berapa kita membuatnya ya teman-teman jadi oke teman-teman sebelum mengakhiri video ini admin ingatkan kembali kepada para petani nusantara dimanapun anda berada teman-teman semua kenapa kita harus menggunakan pupuk pospat karena pospat ini penting untuk tanaman ya teman-teman terutama untuk batang dan merangsang pembentukan bunga tentunya ya teman-teman nah untuk rawit hijau yang 2 bulan panen itu itu seharus sebaiknya umur 21 hari setelah tanam sudah dikocor atau dispray menggunakan pupuk ini ya pupuk pospat atau juga teman-teman kalau mau bikin perkecambahan bisa teman-teman rendam bijinya menggunakan pupuk ini dan juga bisa teman-teman aplikasikan di tanaman persemayan yang usianya baru 15 hari juga bagus untuk merangsang perakaran ya teman-teman nah bagus juga untuk tanaman yang sudah berbunga atau yang sebelum berbunga nah menurut pengalaman admin apabila kita mengkocor atau spray pupuk ini pada usia 21 hari atau 1 bulan atau untuk rawit lokal misal untuk usia 2 bulan itu biasanya pada cabang Y nya itu jadi ya Insya Allah ya jadi kalau menggunakan pupuk pospat di usia sebelum berbunga pada saat dia berbunga kadang-kadang kalau kita ada rezeki itu bunganya itu tumbuh dobel ya seperti itu ya dan rata-rata kalau menggunakan pupuk ini bunga di cabang Y nya jadi oke teman-teman semoga tanaman teman-teman bagus baik daunnya batangnya ataupun buahnya semoga petani kita semakin maju semakin kreatif semoga hasil para petani di Indonesia pada umumnya semua pada sukses amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati